Salam, horas amanginang ruas akadipi Surabaya. Selamat beribadah, selamat hari minggu. Tuhan Yesus nantiasa memberkati kami dari panitia, pengadangan lahan, ingin memberikan himbawan dan sosialisasi mengenai situasi tentang penyelesaian cicilan lahan kita ini. Kami mengadakan satu kegiatan, salah satu kegiatan yaitu penjualan bahan ukiran untuk sebagai sumber dana bagi pengadaan lahan kita. Nah, kegiatan ini kita laksanakan dari bulan Agustus sampai Oktober 2020. Adapun latar belakang dari kegiatan ini, yaitu seperti saya katakan tadi, jatuh tempoh bayar cicilan lahan yaitu bulan Oktober 2020. Oleh karena itu, kami mengadakan penjualan terhadap dua model ukiran mulai bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020. Dan kita harapkan dari penjualan ini, kita mendapatkan hasil bersih sebesar 300 juta rupiah. Ada pun bahan ukiran yang kita jual, ini adalah limited edition, sungguh bahan yang sangat bagus, berupa ukiran lukisan depan gedung gereja AKB Surabaya. Yang dibuat sangat baik, teknik ukirnya jepara, bahan dasarnya adalah kayu jati asli. Cukup besar, tinggi sekitar 90 cm, dan lebarnya sekitar 64 cm atau 63,5 cm, tebal 10,5 cm. Dan bahan ini dibuat sangat baik, kualitas kayunya sangat baik, kemudian oleh karena kayu ini kayu jati, memang memiliki berat yang sungguh agak sedikit berat, yaitu 20 kg. Kita lihat tebalnya, kemudian sudah disiapkan juga untuk bahan apabila ini dipajang di dinding. Sehingga ini bahan walaupun berat, aman untuk digantung. Harga per satu peachesnya adalah 15 juta rupiah. Keunikannya adalah di produksi terbatas atau limited edition, sehingga menjadi satu karya yang pantas untuk kita miliki. Kemudian yang kedua adalah ukiran lukisan perjamuan kudus. Ini juga dari bahan yang sama, yaitu kayu jati. Kayu jati yang bermutu tinggi, teknik ukirnya sama dengan gambar gereja tadi, yaitu teknik ukir jepara. Tingginya sekitar 54 cm, sementara lebarnya sekitar 97 cm. Tebal, hampir sama dengan lukisan gereja, yaitu 8 cm. Tetapi ukiran ini bertiga dimensi. Sangat indah, pantas untuk kita miliki. Ini pun kita beri harga sama dengan yang tadi, yang sebelumnya, yaitu satu peachesnya 15 juta rupiah. Ini juga sama memiliki keunikan, oleh karena ini diproduksi secara khusus, limited edition, terbatas, tidak ada di mana-mana, hanya ada di gereja kita ini. Oleh karena itu, Marilah Hamang Inang, kita dengan sukacita, sambil mengucap syukur, mendukung pengadaan lahan, kita mendapatkan atau bisa memiliki dua ukiran yang sengaja kita produk untuk kita miliki dan memiliki nilai yang estetika atau keindahan yang baik. Ada pun target penjualan kita, yaitu untuk lukisan depan gereja KPP dan lukisan perjemahan kudus, semuanya berjumlah 30 peaches yang kita beri harga rata-rata satunya, satu buahnya adalah 15 juta per peaches. Waktu penjualan dari mulai tanggal 2 Agustus, sampai dengan 30 Oktober 2020, dan bisa dibayar dengan tunai, juga bisa melalui bond. Kami sangat menghimbau Amang Inang untuk bisa berpartisipasi di dalam kegiatan ini, karena lahan ini memang diperuntukkan untuk kita semua untuk memilihkan nama Tuhan. Ada pun di sini kami sediakan nomor-nomor rekening yang bisa Amang gunakan atau Inang gunakan untuk pembayaran, yaitu Bank BNI, BCA, BRI, dan Mandiri. Semuanya itu kita lakukan dengan senang hati. Dan apabila ada Amang Inang yang ingin menambah atau memesan khusus, dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar. Kami kira itu yang Amang Inang yang bisa kami sampaikan, bertorong-toronglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, seperti kata di Galacia Anang ayat 2. Terima kasih Amang Inang, Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita bersemangat terus untuk menyelesaikan ataupun mensukseskan pengadaan lahan kita ini. Horas Madiita Sudena Terima kasih telah menonton!